Halo teman-teman, suatu hari saya pernah mendapat sebuah kado ulang tahun ya teman-teman Saya lihat sih dalam bungkusan luarnya itu seperti frame Dan ketika saya buka, ternyata foto saya, foto saya dalam bentuk mozaik Nah, usut punya usut, saya telpon Apakah kamu bikin sendiri? Ternyata dia bilang tidak Saya beli di toko online Dan harganya ya cukup lumayan, Rp150.000 teman-teman Rp150.000 Sebuah desain mozaik dari foto kita Nah, kalau kita punya aplikasi photoshop, bahkan kita punya komputer atau laptop di rumah Bisa kita jadikan sebuah bisnis teman-teman Baik itu untuk teman, petangga, saudara, atau rekan bisnis Jadikan foto mereka foto mozaik Dan kita bisa jual dengan harga, ya dibawah-bawah harga marketplace tentunya ya Oke teman-teman, saya coba berikan tutorial sederhana Membuat sebuah foto menjadi mozaik Dan jangan lupa teman-teman pastinya Pastikan notifikasi lonceng, subscribe Telah dipadamkan Agar teman-teman dapat Video-video berikutnya Mengaitu tentang kreativitas dari photoshop Baik teman-teman, selamat menyaksikan Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat pattern ya teman-teman Yang terdiri dari beberapa kumpulan foto Teman-teman bisa download di google Atau jika teman-teman punya foto sendiri, boleh digabung-gabung Atau kalau kita ingin lebih cepat, langsung teman-teman buka instagram kita Langsung di screenshot Atau print screen Foto-foto kita yang ada di instagram Lalu kita susun seperti ini Dan foto-foto ini ada beberapa yang berkali-kali ya teman-teman diduplikat Setelah itu, kumpulan foto ini kita tempatkan di kumpulan pattern Dengan cara masuk ke menu edit Kemudian ke define pattern Oke, ini dia Langsung Oke aja ya teman-teman ya Apabila tidak ingin merubah namanya Oke, ini hasilnya Bisa kita tutup Sekarang kita buka foto yang akan kita bentuk menjadi mosaic Kita coba pilih Yang akan kita bentuk menjadi mosaic Nah, ini dia Pastinya Untuk Agar foto tersebut Terlihat berdimensi Kita harus memisahkan bagian-bagian daripada foto teman-teman Yang kita seleksi Oke Nah, bagian-bagian tersebut Coba saya seleksi ya Melalui Toolpad Oke Oke, tutorial Toolpad ini juga Sebelumnya ada di video saya teman-teman ya Bagaimana cara melakukan Mempergunakan toolpad Oke, saya coba seleksi bagian atas ini teman-teman Hijab bagian atas Oke Bawah Ya Jadi untuk menampilkan dimensi tersebut Kita harus seleksi bagian-bagian tertentu Yang akan diberikan pattern mosaic Oke, sudah selesai teman-teman ya Oke Langsung Setelah pad Saya Rubah menjadi seleksi Langsung drag ke bawah teman-teman Oke Setelah Terseleksi Kemudian Saya Copy Oke Langsung saya paste Copy paste Oke Oke teman-teman Sebelumnya saya juga sudah menyeleksi Berapa bagian teman-teman ya Dari foto ini Coba perhatikan teman-teman Oke Saya perlihatkan apa-apa saja yang telah saya seleksi Yang pertama adalah Wajah Hijab bagian bawah Hijab bagian samping Hijab bagian atas Kemudian Hordin tidak lupa Baju Dan orang yang utuhnya teman-teman Serta bantal Baik Langsung saja ya teman-teman Kita mulai dari Background Yang akan kita Berikan pattern mosaic Yang pertama kita coba Berikan pattern mosaic Pada background dinding Klik dua kali Pada gambar Dan akan muncul Layar style Dimana teman-teman Pilih pattern overlay Lalu klik gambar pattern Kemudian ubah menjadi pattern Yang telah kita simpan Di galerinya Biasanya dia berada Posisi terakhir Pada scale Kalian bisa memilih Ukuran besar kecilnya Geser Ke kiri Atau ke kanan Pada opacity Turunkan nilai Agak terlihat transparan Tebus Ke objek Belakang Sementara pada blend mode Kalian bisa tentukan pilihan Sesuai selera Oke Jadi teman-teman Tidak harus Pattern yang Awal ya Untuk melakukan Pilihan pattern Kemudian Seperti di bantal ini Jadi saya Berikan Dengan pilihan Pilihan yang kira-kira Terlihat lebih Timbul Atau terlihat Lebih berdimensi Nah Beberapa bagian Ini juga Teman-teman Harus Lakukan di Seleksi-seleksi Yang lain Caranya sama Hanya saja Teman-teman Pastikan Pattern mana Yang Pantes Blend mode Mana yang Pantes Untuk objek Tersebut Nah ini Saya coba Di daerah Baju ya Teman-teman Oke Teman-teman Bisa pilih Besarannya Bebas Kira-kira Pantesnya Dimana Oke Oke Demikian juga Dikordin Saya coba Dengan Perintah yang Sama Tentunya Dengan scale Yang berbeda-beda Teman-teman Jadi nanti Tampilannya Terlihat jelas Antara Perbedaan Kordin Tembok Hijab Wajah Baju Oke Lanjut ya Teman-teman Untuk Objek berikutnya Nah Sekarang Hijab Bagian bawah Saya Belikan Pattern overlay Setelah itu Saya Rubah Scale Pada Blend Mode Saya Pilih Sekiranya Pantes Dilihat Agar Timbul Dimensinya Demikian Seterusnya Teman-teman Lakukan Pattern overlay Setiap Objek Yang telah Kita Seleksi Oke Dan Perintah ini Tidak wajib Dan Tidak Mutlak Teman-teman Teman-teman Bisa Merubah Beberapa Scale Ataupun Blend Mode Oke Untuk Hijab Bagian Atas Saya Coba Beri Sentuhan Yang Lebih Light Nantinya Karena Di area Lebih Terang Oke Oke Nah Perhatikan Teman-teman Sekarang Di daerah Wajah Ingat Di daerah Wajah Ini Lebih Menentukan Teman-teman Oke Nah Ini Saya Bentuk Mosaic Lebih Kecil Oke Dan Teman-teman Tentunya Bisa Bebas Memilih Scale Ataupun Blend Mode Apa Yang Diterapkan Di bagian Wajah Hanya Saja Teman-teman Di bagian Wajah Ini Biasanya Pasti Kita Beri Sentuhan Cahaya Di bagian Wajah Terutama Di bagian Bagian Tertentu Saya Ambil Brush Brush Tool Pilih Warna Putih Dan Tentukan Besar Serta Nilai Opacity Oke Setelah Kita Tentukan Sapukan Brush Pada Wajah Yang Terlihat Cahaya Putih Biasanya Di Pipi Hidung Oke Pipi Kiri Pipi Kanan Di bagian Kening Di dagu Oke Nah Sekarang Lebih Terlihat Ya Teman-teman Di bagian Wajah Ingat Teman-teman Untuk Mempergunakan Brush Tool Ini Harus Tipis Ya Dan Tentunya Harus Warna Putih Oke Di bagian Bibir Teman-teman Bisa Pergunakan Penghapus Untuk Menghapus Tipis Di bagian Mata Alis Bibir Oke Teman-teman Agar 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 Terlihat Wajah Serta Raut Mukanya Lebih Tegas Nah Demikian Teman-teman Ini Hasilnya Sudah Lumayan Berbentuk Mosaic Ya Teman-teman Oke Saya beri Sentuhan Sedikit-sedikit Untuk Memperhalus Nah Ini Dia Teman-teman Hasilnya Dan Teman-teman Bisa Pilih Kira-kira Dimana Pilihan Plain Mode Yang Akan Kita Tentukan Apabila Masih Kurang Tegas Masih Banyak Pilihan Lain Bebas Sebebas-bebas Teman-teman Kalau Masih Terasa Flat Teman-teman Bisa Rubah Jadi Tidak Tidak Semua Objek Itu Perintahnya Sama Oke Beda Foto Pasti Beda Blend Mode Yang Kita Berikan Oke Ini Sudah Selesai Teman-teman Oke Sekarang Saya Coba Timbulkan Shadow Pada Foto Orangnya Oke Saya Drag Ke Atas Agar Gordin Berada Di Posisi Bawah Coba Kita Perhalus Lagi Shadow Teman-teman Oke Sekarang Bagian Koordin Teman-teman Saya Coba Bikin Shadow Juga Nah Ini Dia Teman-teman Hasilnya Oke Jadi Pada Dasarnya Tool Yang Dipergunakan Perintah Yang Dipergunakan Sama Jangan Lupa Di Save Ya Teman-teman Dan Apabila Teman-teman Merasa Gelap Langsung Tekan Curve Atau Control M Oke Ini Dia Oke Teman-teman Demikianlah Tutorial Membuat Mosaic Pada Foto Terima kasih Dan Selamat Berkarya Tidak 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 Terima kasih.